Baik, pada hari ini saya mau kasih tau teman-teman bagaimana cara sedot damper tinta putih untuk Riket Alpha G2. Jadi cara sedotnya itu berbeda dengan damper pada umumnya, karena ini damper yang ada WIMS-nya. Jadi ada tekanan di dalam dampernya. Oke, saya langsung praktekan. Baik, jadi pertama kita matikan dulu printer sama modulnya. Printer saya matikan. Modul saya matikan. Kabel listrik saya cabut. Oke, udah aman. Nah, jadi alasan kenapa saya mau sedot damper tinta putih itu, kita sedotnya berkala sih, nggak harus setiap hari. Jadi kadang kalau kita udah pakai sebulan, dua bulan tuh, terus kita lihat kok tinta putihnya keluarnya kurang lancar gitu kan. Nah, kadang di dalam dampernya itu isinya udah mulai kosong, jadi harus kita sedot dampernya. Cuma kalau damper yang model seperti Riket Alpha G2 ini yang ada WIMS-nya, itu di dalam dampernya ada tekanan tinta. Jadi kalau kita cabut langsung itu akan netes, luber kemana-mana dan bisa mengakibatkan konslet. Jadi sebelum cabut, selangnya harus kita jepit. Nah, jadi selangnya saya tekuk, saya jepit pakai jepitan kertas yang besar. Nah, kita lihat dia terjepit begini, baru kita boleh cabut dampernya. Kalau kita nggak jepit dulu, kita cabut, maka tekanan di dalam dampernya akan menekan, tintanya keluar jadi netes, luber kemana-mana. Oke, nah ini sudah saya jepit, baru saya cabut. Cabut juga kita pegang di, dari bawah, nah dari, dari pegangan selang ini kita cabut. Oke, cabut. Nah, kita lihat. Jadi waktu dicabut aja, di tiang printhead-nya sudah mulai ada sedikit kayak tinta yang keluar. Nah, itu kelihatan. Nah, jadi kalau ada sedikit tinta yang keluar di tiang printhead, kita bisa pakai tisu, tajamkan, terus kita keringkan sedikit. Kelihatan nggak? Nggak gitu. Nah, itu. Nah, itu. Kita pakai tisu, tajamkan. Nah, kita lihat dalamnya ini kotor banget karena kami pernah tanpa jepit selang cabut itu langsung tumpah netes kemana-mana tinta putihnya. Jadi kami sharing supaya teman-teman tidak terjadi hal seperti itu dan akan lebih aman untuk perawatan berikutnya. Oke. Nah, saya akan sedot damper yang satu ini. Kita lihat dalamnya sudah, oh ini blisnya. Terlalu terang ya, mati blisnya dulu. Nah, kita lihat di dalam temper ini mulai kosong titannya. Nah, jadi kalau kosong begini kan kadang aliran tinta putihnya kurang lancar. Nah, kalau mau sedot, saya tancapkan, suntikan kerucut. Terus jepitan selangnya saya buka. Jepitan selangnya saya buka. Oke. Kita sedot. Sedot sampai penuh isi di dalam tempernya. Tunggu sebentar, tunggu dia stabil. Kemudian selangnya kita jepit lagi. Selangnya jepit lagi. Baru kita cabut. Oke. Kita coba tes. Apakah netes atau tidak. Tidak netes ya. Nah, jadi kalau selang kita jepit akan lebih aman. Setelah itu kita pasang kembali ke printernya. Nah, hati-hati jangan sampai megang bagian tengah dari temper. Karena tengah temper itu ada pernya. Kita tekan, tintanya akan keluar. Nah, ini sudah kita jepit saja. Bisa dilihat. Ada kena tetesan sedikit dari ujung tempernya. Langsung kita bersihkan. Nah, jadi memang damper WIMS begini agak resiko netes atau tumpah. Jadi kita harus benar-benar perhatikan. Nah, sekarang saya cabut damper yang sebelahnya. Sama. Pegang dari, cabut dari sini. Dari pegangan serangnya. Oke. Oke, kalau dilihat ada yang netes. Kita bersihkan. Supaya piang peringannya juga bersih. Tidak banyak kerak-kerak tinta. Karena kalau banyak kerak tinta juga dampernya tidak bisa nancep dengan full. Oke. Nah, ini yang tadi saya sedot. Saya kembalikan ke tabung infus. Oke. Oke, saya tancapkan. Nah, ini dimoncongnya. Agak kotor. Bersihkan dulu. Oke. Tancap. Jepitan selangnya. Saya buka. Oke. Kita sedot. Sedot. Lepaskan. Tunggu stabil. Karena ini kan ada pairnya di sini. Kita tunggu stabil sebentar. Nah, baru kita jepit lagi. Oke. Jepit lagi. Baru kita cabut. Oke. Terus kita pasang. Jadi hati-hati. Bagian tengah ini jangan kepencet atau kepegang. Nanti dia akan muncret. Nah. Masukkan. Oke. Terus tangan cep. Sudah selesai. Ini jangan dibuka dulu. Saya kembalikan tinta yang tadi sedot. Kembalikan ke tabung infusnya dulu. Oke. Baru saya buka jepitan selangnya. Sudah selesai. Kita langsung nyalakan. Oke. Sudah selesai sedot. Kita pasang lagi kabel listriknya. Nyalakan modul. Ada risiko netes-netes dikit. Karena damper itu memang lebih rawan netes. Oke. Nyalakan printer. printer. Oke. Sekarang kita mix dulu tintanya. Kita ke ya kelihatan ke WIMS. Pencet mix. Jadi kalau mix itu nah jadi kalau mix itu di dalam tabungnya akan muter. Dia akan memutar tinta putihnya. Oke. Saya pencet lagi mix. nah dia akan muter di dalamnya. Supaya sirkulasi apa supaya tercampur rata. Oke. Setelah itu saya tekan pump. Nah ini pump. Kalau pump itu dia akan sirkulasi. Jadi pompa sirkulasi di sini. nah ini yang pump. Jadi dia akan memutar tintanya dari tabung ke damper. Oke. Nah kalau pump itu dia akan memutar tintanya dari tabung naik masuk ke damper terus saya damper balik lagi ke tabung. Oke. Saya tekan pump. Nah dia akan sirkulasi tintanya. Oke. Nah setelah itu kita kasih perintah head cleaning. Nah. Kita kasih perintah head cleaning pakai software setter. Saya pilih yang strong. Terus klik cleaning. Oke. Mulai proses cleaning. Nah kita pause dulu sambil nunggu. Oke. Lagi proses cleaning. Kita lihat di cappingnya. Oke. Nah jadi cappingnya tidak banjir tinta putih ya. Kadang kalau kita tidak jepit atau apa kita tancap itu kadang bisa banjir tinta putih di capping. Ini aman. Oke. Kita pause lagi sampai nunggu. Sudah selesai proses head cleaning strongnya satu kali. Nah kita nozzle check. Saya pakai plastik sampul yang agak tebal. Drag. Speednya saya naikkan. saya klik nozzle check yang di software di setel tadi. Print. Nozzle check. Oh jangan lupa nyalakan vakum. Nah jadi biasanya habis head cleaning pertama nozzle check dia pasti keluar dulu. Kita pencet in lagi. Oke. Tekan tombol reload. Nah kita lihat hasil nozzle checknya. Jadi sudah bagus. Cuma ada satu titik bolong. Biasanya kita head cleaning sekali lagi sudah bagus. Karena kan baru kita cabut dampernya jadi masih agak kurang stabil sedikit. Kita diemkan sebentar. Mau langsung print juga boleh kalau cuma satu titik yang bolong. tapi kalau mau head cleaning lagi juga boleh gak usah yang strong. Medium aja. Oke. Nah kalau mau coba kita coba head cleaning sekali lagi. Sekarang pakai yang medium. Oke sekarang saya klik ke cleaning. Middle yang medium. Cleaning. Vacumnya saya matikan. Vacum matikan dulu. Karena lagi proses head cleaning biasanya bawah headnya ada tetesan tinta kalau vakum nyala nanti bisa kesedot sama vakumnya. Oke sambil nunggu kita pause lagi. Oke udah selesai head cleaning kita pakai sampul buku lagi yang bening. Saya masukkan yang depan mencet in. oke saya klik masuk cek dari software resetter. Saya klik ok print. Jangan lupa nyalakan vakum. Jadi habis head cleaning memang biasanya dia akan seperti begitu minta reload. Kita masukin lagi. Oke vakum sudah nyala. Tekan reload. load. Nah ini head cleaning yang kedua kalinya. Bisa lihat hasil sudah bagus. full semua. Tidak ada yang bolong. Nah kalau kayak begini kita sudah siap produksi lagi. Sudah siap cetak lagi. Oke. Oke. Terima kasih. Jadi itu tutorial singkat untuk sedot damper tinta putih yang ada WIMS ya. Jadi berlaku untuk Rikir Alphagen 2 atau teman-teman ada printer modifikasi L1800 yang pakai WIMS pakai damper model itu. Nah semoga bisa mematuh. Oke terima kasih sampai jumpa di video-video berikutnya.